Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bank Sampah Kreatif Berseri di Kelurahan Lempui berhasil menjadikan sampah sebagai sumber tabungan dan kerajinan. Inisiatif ini berfokus pada edukasi masyarakat mengenai pemilihan sampah dan mengubah limbah menjadi produk ekonomis, serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Di Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu, sebuah inisiatif inovatif dalam pengelolaan sampah telah muncul melalui Bank Sampah Kreatif Berseri. Program ini telah berkembang menjadi salah satu unggulan pemberdayaan masyarakat, yang tidak hanya mengubah sampah menjadi tabungan, tetapi juga menciptakan kerajinan kreatif. Konsep Bank Sampah Kreatif Berseri mirip dengan Bank Sampah pada umumnya, di mana warga dapat menabung sampah yang telah dipilah. Setiap akhir pekan, nasabah dapat membawa sampah mereka untuk ditimbang dan mendapatkan nilai rupiah yang dicatat dalam buku tabungan dengan sistem bagi hasil yang adil. Nasabah menerima 80% dari hasil penjualan sampah, sementara 20% digunakan untuk operasional. Program ini juga berfokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah, serta warga kini lebih terampil dalam mengelola limbah rumah tangga mereka. Ketua LPM Bank Kreatif Indah Berseri, Indra Gultom menjelaskan, selain menabung, bank sampah ini mulai mengembangkan produk kreatif dari sampah, seperti tas dan keranjang yang terbuat dari sampah deterjen, bunga yang terbuat dari jas hujan bekas, dan pas bunga yang terbuat dari kertas HPS bekas. Dengan pelatihan berkelanjutan, nasabah diharapkan dapat menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi, sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Awal mulanya ini dari PKK ini, PKK ini pengen buat bank sampah, tapi ini nggak terkonserkan seperti apa gitu. Berarti kita LPM, sebetulnya ada warga yang mengerti tentang bank sampah, sebetulnya bank sampah ini. Konsep bank sampah ini seperti bank biasanya, harga nasabah, harga tabungan. Dan kita kemarin sudah sepakat dengan warga, itu bagi hasilnya Rp80.000, Rp80.000 untuk bank sampah. Antusiasme warga terlihat dari seorang nasabah yang aktif menabung, Kurnia Hayati. Dia sudah berhasil menabung hingga Rp3.000.000 dan berharap untuk menggunakan tabungan tersebut untuk pergi umroh. Rencananya, Bu, untuk apa, Bu? Umroh. Umroh, amin. Amin, amin. Amin. Kedepannya, Bu, harapannya gimana, Bu, untuk bank sampahnya, Bu? Lagi-lagi, lebih terus. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu, Pelaporkan.